Pacu Jawi Kegiatan Pacu Jawi merupakan acara permainan tradisional anak nagari atau desa yang lahir dan berkebupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini hanya ada di Kabupaten Tanah Datar. Di Kabupaten Tanah Datar pun hanya pada empat kejamatan yaitu Kejamatan Pariangan, Kejamatan Rambatan, Kejamatan Lima Kaum, dan Kejamatan Sungai Tarap. Kegiatan Pacu Jawi telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi sarana hiburan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat. Pada kegiatan ini juga dipadu dengan kesenian tradisi masyarakat berupa arah-arakan Jawi-Jawi terbaik yang didandani dengan asesoris berupa suntian serta pakaian. Biasanya acara tradisi ini diselenggarakan pada minggu keempat. Di arena Pacu Jawi juga bertumbuhan warung nasi, para pedagang Kaki Lima serta arena permainan anak-anak sehingga lokasi itu terlihat seperti pasar. Pada waktu itulah masyarakat bergembira ria menyaksikan Jawi-Jawi kesayangan mereka berpacu. Dan setelah itu mereka makan di waru-waru dengan makanan spesifik gulai kambing dan kopi daun. Pelaksanaan Alek Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan secara bergiliran pada empat kecamatan. Acara dilakukan di sawah milik masyarakat setelah selesai masa panen dan tempatnya tidak tetap pada satu lokasi saja. Bila kegiatan diadakan pada satu kecamatan, maka perserta dari kecamatan lain akan berdatangan. Dalam satu masa perlombaan, jumlah Jawi yang berpacu mencapai 500 hingga 800 ekor. Pacu Jawi diikuti oleh Jawi secara perpasangan yang dikendalikan oleh seorang anak joki yang berpegangan pada tangkai bajak. Anak joki dengan tidak memakai alas kaki ikut berlari bersama Jawinya di dalam sawah yang penuh lumpur dan air. Acaranya berlangsung mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Pada waktu perlombaan berlansung, kadangkala juga terjadi transaksi jual-beli Jawi oleh para pedagang dan pemilik Jawi. Biasanya Jawi yang telah sering memenangkan lomba akan naik harganya hingga 2 kali lipat. Jawi pemenang itu akan menjadi kebanggaan bagi pemiliknya dan diincar oleh banyak orang. Itu pun menjadi lambang prestise. Banyak orang yang belum tahu bagaimana cara penilaian Jawi terbaik yang menjadi pemenangnya. Teknis penilaian ini pun penuh filosofi dan nilai-nilai yang baik. Adapun, Jawi terbaik adalah Jawi yang dapat berjalan lurus, tidak miring, dan tidak melenceng kemana-mana. Dan akan lebih baik lagi apabila Jawi tersebut dapat menuntun temannya berjalan lurus. Berarti, Jawi itu sehat dan tubuhnya kokoh dan kuat. Biasanya dalam satu perlombaan akan terlihat Jawi yang berjalan lurus dan yang tidak. Bahkan, ada yang sampai masuk ke sawah lain. Jadi, yang dinilai bukan hanya kencang larinya dan bukan bentuk struktur tubuhnya saja. Filosofinya, Jawi saja harus berjalan lurus, apalagi manusia. Dan manusia yang bisa berjalan lurus tentu akan tinggi nilainya. Itulah pemenangnya. Sebaiknya. Yaaay! Jangan lupa! Terima kasih.